Halo semuanya, kembali bersama saya di channel ngeblender Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara Memasukkan multi tekstur dalam satu objek Atau, dalam satu objek ada tekstur lebih dari satu Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah siapkan objeknya terlebih dahulu Kalau disini saya sudah menyiapkan objeknya itu palu Oke, kemudian teman-teman klik objeknya lalu kalian pergi ke menu tekstur dan klik new dulu Nah, untuk new ini dia akan jadi satu tekstur Misal saya akan ngasih tekstur gegang terlebih dahulu yaitu warna coklat lain Jangan lupa klik ini biar teksturnya kelihatan Oke, kita cari warna coklat Oke, sudah lanjut Saya ingin memberi tekstur pada pemukulnya ini atau besinya Caranya teman-teman pergi ke menu edit mode dulu yaitu mencet tab Lalu teman-teman pergi ke face Klik face disini Atau klik tombol 3 Number 3 Nah, lalu teman-teman selek bagian yang ingin teman-teman memberi tekstur Misal seperti ini Oke, ketika sudah seperti ini Teman-teman tinggal klik tanda parah disini untuk menambahkan tekstur baru Ketika sudah, klik new Lalu teman-teman pilih warna abu-abu Misal Oke, mungkin segini cukup Lalu teman-teman klik assign Oke Kemudian objek itu akan berubah menjadi Warna sesuai yang kita pilih tadi Kemudian saya akan memberikan tekstur lebih metal dikit atau lebih mengkilap Kita pergi ke menu render view dulu Oh iya, jangan lupa kita pindah ke side plus dulu disini Sip Seperti itu Lalu kita pergi ke transmission Eh, rockness Gade lebih metal Oke, sudah Oke, seperti ini dirinya Oke, sekian video hari ini Semoga merupakan untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar saya lebih semangat lagi untuk Memberikan kalian edukasi seputar software blender ini Oke, terima kasih sudah menonton Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya